Ada pemandangan menarik di ruang ganti Timnas U16 Indonesia yang tengah berlagak di Piala AFM U16 2022. Foto-foto orang tua para pemain Timnas U16 Indonesia dipajang di tempat tersebut. Arkan kakak putra dan kawan-kawan pun dapat menatap potret orang tua mereka sebelum memulai pertandingan. Pelatih Bimasakti mengungkapkan ini sebagai bentuk memotivasi diri secara tidak langsung. Para orang tua pemain pasti mendoakan anak mereka yang tengah berlagak. Di sisi lain, selain sebagai pelatih Bimasakti mengaku dapat menempatkan diri layaknya ayah, kakak, dan bahkan bisa sejajar seperti teman bagi skuad Garuda Asia. Bimasakti tidak sungkan untuk mendengarkan curhatan dari anak asuhnya. Sementara itu, Timnas U16 Indonesia akan melanjutkan perjuangan dalam grup A Piala AFM U16 2022 dengan melawan Singapura. Laga antara Singapura versus Timnas U16 Indonesia berlangsung di Stadion Mangu Woharjo, Sleman, Yogyakarta pada Rabu 3 Agustus 2022. Bimasakti menargetkan kemenangan dalam laga match day kedua, babak penyisian grup A nanti. Ia mengisyaratkan bahwa timnya nanti bakal bermain menyerang kalah melawan Singapura. Bimasakti menegaskan tak peduli siapa yang bakal mencetak gol nantinya. Pasalnya, target utama yaitu kemenangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.